Intro Pengelintas Banoa malam ini sebanyak 55 gota dewan perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2024-2029 resmi diambil sumpah dan janji jabatan dalam perdapat paripunan DPRD Kalsel di gedung DPRD setempat Jalan Lambung Bangkurat Bancermasin Sesuai ketentuan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang Sebaik 55 gota dewan perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2024-2029 resmi diambil sumpah dan janji jabatan dalam rapat paripunan DPRD Kalsel Senin 9 September 2024 di gedung DPRD setempat Jalan Lambung Bangkurat Bancermasin Hadir dan menyaksikan pengambilan sumpah tersebut Gubernur Sabi Dinor beserta wakilnya Haji Muhyiddin Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Horko Pimda Kalsel, serta ratusan tamu undangan lainnya Dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dengan peraduman, dengan peraduman Pengucapan dan sumpah janji jabatan di bawah kitab suci Al-Quran tersebut dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gus Rizal Selanjutnya, untuk sementara, jabatan pimpinan DPRD Kalsel, diambil oleh Sufian Haka, sedangkan wakilnya oleh Haji Kartoyo Hal itu berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kalsel, hasil pemilu tahun 2024 Ketua DPRD Kalsel sementara, Sufian Haka, mengaku bersyukur pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung aman dan lancar Sufian Haka juga bertekad dalam waktu dekat akan segera melakukan penyusunan tatib dan alat kelengkapan dewan atau AKD Pengambilan sumpah jabatan diakhiri dengan ucapan selamat Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dilanjutkan para tamu undangan yang hadir, kerabat dan keluarga anggota Dewan Kalsel Mohail Banjar TV